Tapi kalau Anda membeli kambing, bagus, tidak dirawat, bagus, akhirnya jadi jelek, akhirnya jadi rusak, terus ingin laku mahal. Tidak mungkin laku mahal. Nah, jelas lakunya pasti murah. Karena apa? Ada kesalahan teknis di dalam spek ini tadi, di dalam sebelum finishing pemasaran. Kalau ada kesalahan teknis, otomatis pemasarannya pun bisa bermasalah. Jadi kalau Anda semuanya ingin pemasarannya enak, ingin pemasarannya bagus, ingin pemasarannya laku mahal, di dalam kinerjanya sebelum pemasaran ini tadi harus benar-benar sesempurna mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami, Samudera Itawa. Dan Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan, khususnya kambing PE. Jadi, bila ada dari teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang masih baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE khususnya, bisa ditonton video ini sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Jadi siapa tahu dari teman-teman kita semuanya pernah mengalami kegagalan, jadi pernah mengalami kegagalan dalam menerjun kambing PE khususnya. Jadi, bisa ditonton video ini sampai habis, agar dapat mengerti sedikit-sedikit bagaimana sebuah kinerja kambing PE yang sebenarnya, terutama di bagian pemasaran, teman-teman semuanya. Jadi, yang paling banyak itu di bagian pemasaran atau penjualan. Jadi, sebelum kami memberitahukan informasinya, kami ingatkan bagi teman-teman semuanya, yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di-subscribe di channel kami, kami Samudera Itawa. Dan, kami ingatkan juga, nanti kalau sudah mencapai 19.000 subscriber, kami menyediakan 50 kaos, duurnya, jadil, gratis buat sahabat Samudera Itawa semuanya, yang selalu setia, like, komen, dan share di channel kami, tentunya. Jadi, jangan sampai diliwatkan, karena pada hari ini, detik ini, sudah mencapai 18.000 lebih. Jadi, tinggal sebentar lagi, teman-teman semuanya, tinggal sebentar lagi, sudah mencapai 19.000 subscriber. Jadi, kami nanti kalau sudah mencapai 19.000 subscriber, menyediakan 50 kaos, duurnya, jadil, khusus bagi sahabat Samudera Itawa semuanya, yang selalu setia, like, komen, dan share di channel kami. Dan, sebelumnya, kami juga ingatkan, nanti kalau sudah mencapai 20.000 subscriber, jadi nanti kalau sudah mencapai 20.000 subscriber, kami menyediakan 2 ekor kamidara, yang sudah saya kawinkan sama jaga Samudera, berarti sebuah sahabat Samudera Itawa semuanya, yang selalu setia, like, komen, dan share di channel kami, di channel kami, tentunya. Jadi, jangan sampai dilewatkan momen ini. Jadi, kali ini sudah mencapai, detik ini, sudah mencapai 18.000 lebih sedikit. Jadi, sebelumnya kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, buat pada sahabat Samudera Itawa semuanya, yang selalu setia, like, komen, dan share. Yang selalu setia, mendukung channel kami. Jadi, kami ucapkan benar-benar terima kasih banyak, karena tanpa dukungan Anda semuanya, sahabat Samudera Itawa semuanya, tidak mungkin channel kami bisa sampai sejauh ini. Jadi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya semuanya. Semoga channel kami ke depan bisa tambah berkembang tentunya, dan ke depan insya Allah kami juga akan selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi mengenai dunia peternakan, khususnya Kamping PE, teman-teman semuanya. Jadi, memang kenapa kami selalu memberikan informasi mengenai Kamping PE? Karena dari dulu, itu kami memang terjun dalam dunia Kamping PE. Jadi, yang kami ketahui, yang kami alami, yang kami pelajari, itu memang khusus Kamping PE. Kalau untuk Kamping lainnya, terterang kami masih belum terlalu paham. Dan, keduanya juga kami tidak berani untuk mengoreksi. Karena itu bukan ranah kami, bukan bahas wilayah kami. Jadi, kami tidak ingin menyinggung atau nanti istilahnya bisa berakibat kesalahan yang kami terima. Jadi, kami tidak berani untuk mengoreksi istilahnya untuk Kamping lain, seperti itu. Kalau untuk channel kami, khusus memang Kamping PE, teman-teman semuanya. Jadi, khusus Kamping PE. Dan mungkin, kadang-kadang Kamping Jawa Ratu itu, karena di daerah Tulung Agung memang sangat banyak sekali basis Kamping Jawa Ratu, khususnya. Jadi, mungkin ke depan kami akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang kami ketahui, seperti itu. Dan, tak lupa juga, mungkin sedikit saja. Nanti kami, kalau sudah mencapai 20.000 subscriber, menyediakan 2 ekor Kamping Jawa Ratu yang sudah saya kawingkan sama Jabat Samudera. Berarti, sebuah Jabat Samudera Itawa. Bila ada, dari teman-teman kita semuanya, mungkin punya saran, punya ide, mungkin nanti bisa dibutuhkan ke kami. Mungkin, apa UW-nya, seperti apa bentuknya. Mungkin, nanti bisa kami ralat sedikit. Jadi, nanti kan, istilahnya ada 2 ekor Kamping Jawa Ratu yang saya bagikan. Mungkin, salah satunya bisa diganti apa, mungkin bisa nanti dari teman-teman kita semuanya, kalau ada saran dan ide, agar bisa, istilahnya, nanti bisa merata ke teman-teman kita semuanya, khususnya Jabat Samudera Itawa. Jadi, bisa, monggo. Saran apa, ide apa, nanti mungkin bisa saya ralat-ralat saya ganti dengan bentuk lain, seperti itu, contohnya. Dan, untuk khusus yang 19.000 subscriber, nanti memang kami menyediakan 50 kaos, duurnya adil. Jadi, itu sudah jadi, dicetak, nanti tinggal menunggu, kalau sudah mencapai 19.000 subscriber, kami bagikan seperti itu. Dan, oke lanjut teman-teman, semuanya. Jadi, memang, mungkin kami akan dicerita sedikit mengenai liku-liku Kamping PE, perjalanan kami Kamping PE, teman-teman, semuanya. Jadi, kami akan bercerita sedikit. Dulu kami berterna atau terjun dalam Kamping PE, itu memang lo, masih belum tahu cara pemasaran, gimana, bahasih, belum tahu. Sama sekali, belum tahu. Ini nanti Kamping saya juga kemana, juga saya belum tahu. Ini nanti Kamping laku berapa, untuk berapa, saya juga belum tahu. Yang jelas, kalau kita masih pemula otomatis, kita pasti bingung, seperti itu. Jadi, kami ingin mungkin menceritakan sedikit berjalan kami. Agar bisa tahu nanti dari teman-teman, semuanya, yang masih belum paham, bisa sedikit-sedikit lebih paham, seperti itu. Dulu kami membeli Kamping ke salah satu teman, atau mungkin bisa dibilang itu mungkin guru kami, guru saya. Jadi, kami membeli Kamping itu tidak pindah-pindah tempat. Jadi, itu bisa catat. Awal-awalnya, itu kami membeli Kamping PE, itu sama sekali tidak pindah-pindah tempat. Karena apa? Karena yang punya Kamping yang saya beli itu, yang jelas, itu sudah masuk kriteria yang saya inginkan. Pertama, apa ya kriteria yang saya inginkan? Saya ingin belajar kriteria apa saja, seperti itu. Pertama, dia memiliki keistimewaan merawat kambing. Jadi, walaupun dia istilahnya semi-dagang, semi-beternak, tapi dia mempunyai keahlian merawat kambing. Kambing kurus bisa menjadi gemuk, seperti itu. Kambing jelek bisa menjadi bagus. Kambing dengan harga murah dirawat bagus, akhirnya bisa laku mahal. Dan yang terakhir, dia juga bisa membeli kambing dengan harga mahal. Seperti itu. Dia pandai memilih bidet yang bagus, yang prospek. Jadi, memang kriteria itu yang saya inginkan, awal-awal. Jadi, setelah saya mengetahui kalau dia mempunyai kriteria yang saya inginkan, baru saya terjun. Saya percaya kepada dia, seperti itu. Jadi, selama mungkin ada 3-5 tahun, saya tidak pernah berpindah-pindah tempat membeli kambing. Itu bisa dicatat, benar-benar. Dan itu nyata. Jadi, itu nyata bukan asal-asalan. Bukan saya cuma cerita asal-asalan. Tapi itu nyata. Kenapa? Memang seperti itu. Agar saya dapat mengetahui ilmunya itu seperti apa, cara kerjanya gimana, cara memilih bidetnya gimana, cara merawatnya gimana, cara penjualannya gimana. Itu kami memang ingin sekali mempelajari dan berguru ke dia, seperti itu. Jadi, itulah kenapa kami tidak berpindah-pindah tempat membeli kambing. Itu memang asli perjalanan kami, seperti itu. Sampai akhirnya saya bisa mengetahui, ternyata kambing dengan spek seperti ini. Harganya kalau segini dijual tidak laku. Oh, kalau kambing dengan spek seperti ini, kalau dijual, kalau dianakkan, ternyata anaknya tidak bisa bagus. Oh, kalau kambing kurus seperti ini, kalau didapat bagus, nanti bisa laku mahal. Nah, itulah pelajaran yang sangat penting, yang kami dapat. Jadi, memang beliau ini mempunyai keahlian atau keistimewaan di situ. Jadi, akhirnya saya terus belajar mencari ilmu ke beliau, seperti itu. Memang rasanya kalau kita tidak bisa mempercayai, kalau kita itu sudah tidak bisa mempercayai seseorang, itu memang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita, kriteria yang kita ingin sudah dapat, dia mampu, dia ahli dalam segala bidang, otomatis kita harus, istilahnya, harus kita belajar ke beliau, seperti itu. Kalau kita memang ingin pintar dan pandai, kalau kita tanpa belajar, tanpa berburu, otomatis aku yakin, tidak bakal kita semuanya benar pintar, tidak bakal kita bisa berhasil, seperti itu. Jadi, kita memang harus benar-benar punya, istilahnya, teman atau mitra kerja yang benar-benar bisa dianjalkan. Dan akhirnya kita bisa pandai. Jadi, tidak mungkin kita itu pintar sendiri, tidak mungkin. Pasti ada orang lain, istilahnya, mungkin guru kita, teman kita, seperti itu. Itu harus benar-benar dicatat. Jadi, kalau kita tidak bisa mempercayai seseorang, otomatis kita nanti bisa berakibat fatal. Alian, kita mungkin tidak bisa punya jalan keluar, seperti itu. Jadi, mulai sekarang kita harus bisa mempercayai seseorang dan bisa menghargai seseorang, seperti itu. Dan lagi, kenapa untuk penjualan itu rata-rata dikelohkan, teman-teman kita semuanya. Karena dia minim ilmu, karena dia minim pengetahuan, seperti itu. Karena dia tidak mau belajar, seperti itu. Karena dia tidak mau bersakit-sakit dahulu. Tahunya semuanya ingin siap saji. Tahunya kita membeli barang langsung untung besar. Tahunya kita membeli barang murah dengan barang bagus, dapat barang bagus. Seperti itu yang ada di otaknya, yang mungkin ada di pikirannya. Jadi, tidak mungkin, teman-teman semuanya. Kalau kita semuanya ingin pandai, semuanya itu ada tahapan, ada step by step itu ada. Melangkah satu langkah, dua langkah itu ada semuanya, sistemnya ada. Jadi, agar kita pandai pemasaran, kita harus belajar. Jadi, kita harus belajar. Kalau kita ingin pandai, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita harus belajar ke teman kita yang ahli dalam bidang pemasaran, seperti itu. Kalau kita sudah menemukan seseorang yang ahli dalam bidang pemasaran, ya itulah kita harus berguru. Perdalam ilmu ke dia, ke beliau, seperti itu. Kalau kita malu, kalau kita gengsi tidak mau belajar, Kita tidak mau belajar ke seseorang, orang lain. Kita tidak percaya sama orang lain. Aku yakin, kalian semuanya pasti bisa, mungkin bisa berhenti di tengah jalan, seperti itu. Karena minim ilmu, minim pengetahuan. Yang jelas. Jadi, kalau mungkin dari teman-teman semuanya bertanya, kenapa saya kok bisa pemasaran? Kenapa kok saya bisa menjual kandung mahal? Kenapa kok saya berani memberi kandung mahal? Karena semua itu melewati proses, teman-teman semuanya. Jadi, mulai proses awal, 0, 1, 2, 3, dan akhirnya saya berani, dan saya mampu, dan saya menguasai, dan saya memahami. Seperti itu. Kalau kita sudah mampu, kalau kita sudah mampu, memahami, menguasai, otomatis, tidak mungkin ada yang sulit. Semuanya itu mudah. Semuanya mudah, teman-teman semuanya. Yang bilang sulit itu berarti kan yang orang belum mampu, seperti itu. Yang belum menguasai, yang belum memahami. Jadi, dulu saya memang sama-sama, dari teman-teman kita semuanya sama. Saya juga bingung cara penjualan. Tapi berhubung kami mengalami suatu kegagalan, tidak bisa menjual, otomatis saya berkeyakinan dan berseguh untuk belajar. Bagaimana cara bisa pemasaran atau penjualan, seperti itu. Jadi, saya pelajari terus, sampai saya benar-benar paham. Wah, ternyata kambing seperti ini, kalau dirawat, nanti dijual, bisa laku mahal. Oh, kambing kalau dengan set seperti ini, kalau saya beli dengan resikian, otomatis nanti bisa laku mahal, untung besar. Seperti itu. Oh, kambing kalau seperti ini, kalau saya beli setiap, nanti bisa rugi besar, seperti itu. Jadi, sudah paham benar. Nah, pangsa-pasarnya gimana, Mbak Dek? Soalnya kan untuk kambing Pek kan sangat mahal, harganya tidak terjangkau untuk kalangan umum, seperti itu. Nah, itu lagi pertanyaannya. Kalau kita sudah mampu memahami, menguasai, semuanya itu mudah, tidak sulit, teman-teman. Contoh, kenapa kambing kok mahal? Kenapa kok kambing bisa laku mahal? Karena kambing itu ada poin plus, ada poin keistimewaan, ada daya tariknya tersendiri. Dan akhirnya muncullah seorang penghobi yang senang dan ingin membeli. Seperti itu. Dengan dia punya modal banyak. Akhirnya terbelilah kambing dengan harga mahal, seperti itu. Nah, selanjutnya pun sama. Si penghobi pun, pembeli yang punya modal banyak pun harus berhati-hati untuk membeli. Fungsinya membeli kambing mahal itu untuk apa? Untuk cuma senang-senang. Untuk istilahnya sekedar hobi. Tidak mungkin, teman-teman. Jadi, nanti kalau cuma sekedar hobi, tidak difikirkan yang lain, nanti bisa menyesal, teman-teman. Jadi, kalau kita membeli kambing mahal, otomatis pasti ada fungsinya. Fungsinya buat apa? Mungkin buat breeding, buat pencetak, berjalan pencetak. Biar menghasilkan anak-anak yang bagus seperti itu. Jadi, tetap harus ada fungsinya. Semuanya itu harus ada fungsinya, kalau kita melangkah. Jadi, bila kambing bisa laku mahal, ternyata ada, itu bernyata. Karena kambing mempunyai kualitas bagus, daya tarik bagus, prestasi bagus, seperti itu. Akhirnya, lakulah mahal, seperti itu. Jadi, sebenarnya tidak sulit. Dan lagi, ada juga yang bilang, di daerah saya belum ada yang berani membeli kambing sekelas PE, sekelas mahal. Belum ada yang berani. Nah, kalau belum berani, kalau belum ada, ya, mungkin bisa dimulai. Mungkin Anda harus belajar. Dan kalau Anda tidak mau belajar, mungkin Anda jangan beli kambing dengan harga mahal. Belilah kambing dengan harga sedang atau ringan. Jadi, nanti kita sambil belajar, sambil praktek, kita bisa mengetahui. Wah, ternyata kalau mingguan spek seperti ini, harga standar seperti ini, kalau disilangkan jahatan bagus, anaknya bisa keluar segini. Gini, nah, nanti kalau ternyata, ternyata kalau dijual bisa laku sekepikian. Dan ternyata belum saya jual, anaknya sudah ada yang ingin membeli, ingin memesan. Seperti itu. Jadi, kita harus melangkah itu dari awal. Jadi, kalau dari teman-teman kita semuanya yang bertanya, di daerah saya belum bisa laku mahal, maksudnya tidak ada yang membeli. Belum ada yang berani. Karena apa? Karena belum ada yang pintar, karena belum ada yang memahami, dan karena belum ada yang memulai. Kalau belum ada yang memulai, kalau belum ada yang memahami, kalau belum ada yang, istilahnya, belum paham dengan KBPE, otomatis. Tidak ada, kosong. Mungkin tidak ada, istilahnya, orang berternak KBPE ini tidak ada. Jadi, itu mungkin kembali ke awal lagi. Dulu kami mulai dari tahun 2001-2002. Belum ada di pasar KBPE mahal, belum ada. Malah zaman-zaman itu, saya sudah membeli KBPE itu dengan harga mahal. Contohnya dengan harga 2 juta waktu itu. Tahun 2002-2003. Sedangkan untuk harga sapi pun pas waktu itu, harganya masih 1.800.000. Sudah dapat pediat. Harga 2 juta sudah dapat pediat sapi. Sedangkan saya membeli KBPE dengan harga 2 juta. Itu pun belum ada, istilahnya, orang menjual KBPE mahal. Itu pun belum ada orang bisa membeli KBPE mahal. Tapi ternyata, kenapa kami berani, mau memulai? Karena aku yakin, ke depan KBPE ini bisa prospek. Seperti itu. Jadi kita harus mulai. Kita harus memahami. Caranya simpel seperti itu, teman-teman. Jadi kalau semuanya bertanya, cara penjualnya bagaimana? Caranya harus kita mulai dari awal. Kita belajar ke teman yang benar-benar ahli. Kita belajar ke beliau. Caranya pemasaran itu bagaimana? Cara memilih kambingnya itu bagaimana? Karena pemasaran atau penjualan itu merangkum dari sekian banyak spek, teman-teman. Itu finishing pemasaran itu. Jadi contoh, Anda membeli kambing. Bibitnya pun harus benar-benar bagus. Emasnya bagus itu normal, sehat, dan tidak ciri. Seperti itu. Dan itu pun harus dirawat dengan bagus. Dan akhirnya nanti kalau dijual, bisa laku sekian. Tapi kalau Anda membeli kambing, bagus, tidak dirawat bagus. Akhirnya jadi jelek, akhirnya jadi rusak. Terus ingin laku mahal. Tidak mungkin melaku mahal. Nah jelas lakunya pasti murah. Karena apa? Ada kesalahan teknis di dalam spek ini tadi. Di dalam sebelum finishing pemasaran. Kalau ada kesalahan teknis, otomatis pemasarannya pun bisa bermasalah. Amin. Jadi kalau Anda semuanya ingin pemasarannya enak, ingin pemasarannya bagus, ingin pemasarannya laku mahal. Di dalam kinerjanya sebelum pemasaran ini tadi harus benar-benar sesempurna mungkin. Kambingnya kalau kita rawat enak, kambingnya jadi bagus. Kambingnya keluar bagus. Dan akhirnya dijual bisa laku mahal seperti itu. Jadi semua ada tata caranya, teman-teman saya. Ada tata caranya tersendiri. Dan di samping itu kalau dari teman-teman kita semuanya tidak menginginkan, tidak menginginkan belajar. Tidak ingin memulai dari nol. Mungkin salah satu cara yang harus kita ketahui agar mungkin bisa pemasaran. Kita harus punya mitra. Kita harus memang punya-punya teman yang benar-benar bisa diandalkan. Contoh, ada seseorang bisa menjual kambing mahal. Ada seseorang bisa memilih gigit bagus. Ada seseorang bisa membeli kambing mahal. Kalau Anda merasa tidak mampu membeli kambing mahal, Anda tidak mampu menjual kambing mahal. Kalau Anda merasa tidak mampu untuk menjual kambing dengan spek murah. Nah, bergabunglah ke teman yang sudah ahli. Belajarlah. Atau minta bantuanlah setidaknya. Otomatis kalau Anda nanti bisa bergabung, bekerja sama, otomatis tidak mungkin tidak diajari. Dan tidak mungkin Anda tidak paham nanti. Pasti lambat laut Anda pasti paham cara pemasarannya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya, tidak susah. Tapi kalau Anda pilih itu salah. Kalau yang Anda pilih itu tidak ahli. Dan Anda percaya. Padahal dia tidak bisa pemasaran bagus. Padahal dia tidak bisa membeli kambing mahal. Padahal dia tidak bisa menjual kambing dengan harga mahal. Padahal dia tidak terlalu pandai untuk memilih gigit bagus. Dan Anda percaya silahkan itu terkeputusan jenengan. Keputusan Anda. Bila nanti ada apa-apa terus Anda bingung, Anda salah langkah. Otomatis itu sudah. Jangan menyesal. Karena mungkin keputusan Anda salah mempercayai seseorang. Seperti itu. Jadi mari kita mulai hari ini untuk selalu belajar. Jadi harus terus belajar. Belajar, belajar, belajar terus. Dan mari kita belajar untuk menjadi peternak yang cerdas. Dan mari kita belajar untuk menjadi peternak yang pintar. Dan mari kita belajar untuk menjadi peternak yang sukses. Dan mari bersama-sama teman-teman. Saya belajar, Anda belajar. Saya belajar agar bisa melayani Anda semuanya. Dan Anda pun harus belajar bisa memahami, bisa menganalisa. Seperti itu. Jadi mungkin itu dulu teman-teman yang selanya. Segetiknya masih dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Jadi semangat terus. Harus yakin. Kalau kita semua pasti bisa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa luar biasa. Pokoknya yakin. Orang mengjari. Terima kasih telah menonton.